Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari godaan iblis Semua orang pasti digoda oleh iblis dalam berbagai bentuk dan cara Dalam berbagai situasi dan keadaan Ada yang mampu menghadapi godaan iblis sehingga bebas dan luput dari jeratannya Tetapi tak sedikit yang terjerat dengan godaan iblis Bahkan banyak yang tidak bisa keluar dari jeratan sang penggoda Yaitu iblis laknatullah Meskipun sebenarnya iblis itu jahat Ternyata iblis juga pernah melakukan kebaikan Kebaikan iblis tersebut dialami oleh khalifah mawiah Lantas kebaikan apa yang dilakukan iblis Lalu apa tujuan iblis untuk melakukan kebaikan tersebut Tonton kisahnya dalam video ini hanya di channel Family Success Godaan iblis tidak selalu tentang kedurhakaan terhadap sang maha pencipta Tetapi juga bisa dalam bentuk ketaatan terhadapnya Hal ini terdapat dalam kisah iblis dan khalifah muawiyah Yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam karyanya yang berjul Mat Senawi Muawiyah adalah khalifah pertama dinasti Umayyah Kala itu ia sedang tidur nyenyak di dalam sebuah istana Kemudian ia dibangunkan oleh orang asing Lalu sang khalifah segera menanyai siapa gerangan yang berani mengganggu istirahatnya Dan ternyata orang asing tersebut adalah iblis Kemudian terjadilah dialog antara iblis dan khalifah muawiyah Mengapa kau membangunkanku tanya khalifah pada iblis Waktu sholat akan segera tiba Dan aku khawatir engkau terlambat karena tertidur wahai khalifah Jawab iblis Tidak mungkin kau mengarahkanku pada jalan yang benar Tugasmu adalah menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar Ungkap sang khalifah menanggapi pernyataan iblis Ketahuilah wahai khalifah 700 tahun aku mengabdi kepada Allah Meskipun akhirnya aku membangkangnya Aku membangkangnya bukan karena mengufirinya Tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam Aku masih mencintainya wahai khalifah Ungkap iblis pada khalifah Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk membenuhnya Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh Kaum Ad, Kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya Ucap khalifah yang masih tidak mempercayai iblis Kemudian iblis berkata lagi Kau sungguh salah besar wahai khalifah Jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya Jawab iblis mencoba meyakinkan sang khalifah Mendengar jawaban-jawaban indah iblis Sang khalifah segera berdoa kepada Allah SWT Untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan yang dapat menyesatkannya Terlebih dari kefasihan dan kelicinan iblis dalam menyerumuskan umat manusia Usai berdoa Sang khalifah terus mendesak sang iblis untuk mengungkapkan kebenarannya Namun iblis tetap saja terus berkelit di hadapan sang khalifah Iblis justru membalik ucapan-ucapan khalifah Bahwa yang layak dipersalahkan atas kehancuran umat manusia bukanlah dirinya Tetapi nafsu jahat umat manusia sendiri Hal itu pun membuat sang khalifah semakin mengencam iblis Dan membuat iblis mengungkap kebenarannya Kemudian iblis pun berkata Baiklah khalifah Aku akan mengungkapkan alasanku membangunkanmu Untuk melaksanakan sholat tepat waktu Khalifah Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholat Maka engkau akan sangat menyesal Penyesalan di dalam dirimu akan membawamu kepada zikir kepada Allah Dengan penuh penyesalan Zikir penuh penyesalan itu lebih kutakuti daripada sholatmu Wahai khalifah Sebab setiap zikir penuh penyesalan yang kau sampaikan kepada Allah itu Bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa biasa Ungkap iblis kepada sang khalifah muawiyah Wahai khalifah muawiyah Wallahu alam bisawab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!